Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya si teknisi pemula kali ini saya akan membagikan tutorial atau mengatasi tipi tabung politron ini jenis slim guys dengan genjala garis seperti ini ya tapi tidak protek tetap hidup cuma garis ini sebelumnya sudah saya bongkar ya Hai kalau garisnya tidak protek itu mendadakan kerusakan di jalur atau tegangan yang 8 pol guys nih letaknya di bagian sini Hai ini patrian nya atau timanya sudah retak ya Hai berikutnya saya akan coba untuk menyolder ulang ya atau Resolder hai 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 nih bagian sini kalau di bagian vertikal biasanya tipinya terprotek ya atau mati Hai di ketidak terprotek berarti di jalur 8 pol yang ke IC yang ke IC ini guys yang ke IC program atau IC utama ya Hai ini bagian sini saya akan coba Resolder yang 8 pol dan 5 polnya ya hai 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 lanceran guys hati-hati cara menyoldernya you know jangan sampai menyatu ya jalurnya ini di jalur ini juga dengan lima kol disolder ulang terus solder saja yang sekiranya mencurigakan ya soler semua jalur yang agar tak ya atau timanya sudah apa ya istilahnya timanya sudah retak ditambah saja agar tidak balik lagi ya tidak balik lagi tipinya maksudnya sekarang saya akan coba untuk menghidupkannya ini setelah saya hidupkan sudah tidak bergaris ya layarnya sudah penuh full ini seperti ini guys kerusakannya cuma di jalur tidak akan ada komponen yang rusak ya jika garis terus dia protect atau mati itu berarti di bagian blok vertikal ya bisa juga IC vertikalnya hanya rusak misal garis dan protek jika tidak protek jadi jalur 8 pol dan lima pol ya Hai karena kemungkinan tipinya sudah lama jadi solerannya sudah retak ini gambarnya sudah ada ya sudah bagus tapi masih ada bunyi ya kata yang punya ini udah dua orang ya yang service ini tapi bunyinya tidak hilang setelah saya perhatikan ternyata ada yang kendor ya di bagian konde atau yok istilahnya ini ada yang mau copot ini ganjalnya saya akan coba untuk mengelengnya ya ini yang kecil kayak tel apa ya ganjal kayak ganti-ganti orangnya kayak orang atau kayak magnet mati saya coba untuk mengelengnya saya perasakan dulu lemnya ini dikasih lem bakar aja guys dikasih lem dulu disini ini sebenarnya tidak tidak menyebabkan tipi rusak ya cuma berisik saja benar-benar karena sangat keras sekali bunyinya ini tidak ngepek ke mesin ya cuma ngepeknya ke telinga bising saya coba panasih dulu lemnya ini yang tadi yang kendor itu tempel lagi disini karena kalau ini dibuang ininya gambarnya akan berbayang ya ada bayangannya sangat tidak nyaman kalau ini dibuang saya akan coba untuk menghidupannya kembali ya ini setelah saya hidupkan seperti ini ya ini karena terlalu tuang saya putar dulu screen FBC nya nah seperti ini guys sudah bagus ya terima kasih guys sudah mau nonton video saya jangan lupa like komen ya jangan lupa disabar juga agar saya lebih bersemangat membuat tutorialnya atau membuat videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati